Wahai para penghobi koi, konten ini nih rahasia terbesar cara membuat ikan koi lu jambo dan besar banget. Belah sehat. Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi89. Apa kabar semua? Yang pasti gue doain semuanya sehat-sehat ya. Karena hari ini Indonesia lagi mengalami gelombang kedua serangan COVID-19. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya ibu kota, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Lampung nih provinsi gue, juga lagi gila-gilaan. Red zone dimana-mana. Walaupun sayangnya banyak banget pemerintah kabupaten kota yang ngakunya orange. Padahal sih bukan zona oranye, udah zona merah. Tingkat positif dan juga tingkat kematian banyak banget. Yuk, kita daripada ngomongin yang pusing-pusing, tetap siaga, tetap pakai masker, hindari berkerumun. Kuranginlah minimal, jangan terlalu sering dan kayak nggak ada corona aja. Dan kita harus tetap bersenang-senang. Check this out. Nih, sesuai yang di gue. Hari ini kita akan ngebahas Saki Hikari Grow. Kalau di konten sebelumnya, tuh, kita habis ngebahas dan nge-review produk Saki Hikari yang balance. Untuk keseimbangan, jadi untuk cocok pertumbuhan maupun untuk peningkatan warna juga seimbang. Yang ini adalah pakan yang emang dikhususkan untuk pertumbuhan ikan koi secara growing phase. Jadi, dengan pakan yang growth ini, ikan lo akan menjadi besar, cepat besar pula. Karena ikan koi pada intinya akan membesar dengan sendirinya tergantung dari DNA atau garis keturunan alias bloodline-nya. Nah, tapi penghobikan mau dia growing phase alias membesarnya dengan cepat. Dan juga penghobikan koi, nggak mau dong kasih pakan yang proteinnya tinggi, fatnya tinggi, dikasih aja. Tapi bukan membesarkan badannya, hanya mengumpulkan lemak di badannya. Yang otomatis, nggak akan membuat si ikan koi sehat dan juga nggak akan membuat si ikan koi itu panjang umurnya. Dan, kalau dipuasain dikit atau sakit dikit, badannya langsung ngempes kecil. Nggak dengan Saki Hikari. Kita mulai, kita review ya. Yang pertama, produk growth ini, yang pack sebesar ini, 2 kg, itu di pasaran seharga Rp. 450.000. Ada yang jual Rp. 425.000. Ada yang jual juga Rp. 400.000. Di toko-toko maupun di toko online. Jadi, kalau harga yang 2 kg, segitu. Tapi, buat teman-teman yang mau lebih irit, bila penggunaannya konstan alias konsisten, mau serius nih, gue mau pakai Saki Hikari, seperti gue. Saran gue, teman-teman selain nyoba yang 2 kg, juga bisa beli yang pack 15 kg. Untuk harganya, sekitar Rp. 1,8 sampai Rp. 2 jutaan. Tapi ingat, 15 kg ya. Kalau dipikir-pikir, lebih irit kalau teman-teman beli yang 15 kg, daripada beli yang 2 kg, tapi banyak. Tapi tergantung lagi, kembali ke kebutuhan teman-teman. Kalau, ya kan kantong gue cuma pasnya segitu, beli aja yang 2 kg. Coba dulu, lo rasain gimana spektakuler dan ajaibnya Saki Hikari. Atau kalau, enggak ya, gue udah pasti ini, gue mau pakai Saki Hikari aja deh, untuk membesarkan dan kesehatan ikan kue gue. Beli yang 15 kg. Harganya itu dia ya, yang berhormat sini ya. Nah, kalau mau beli, di toko online ada, di toko-toko penjual kebutuhan ikan kue juga ada, atau bisa langsung hubungin Saki Hikari Indonesia melalui akun mereka, Instagram Hikari Indonesia. Lengkap tuh, ada nomor teleponnya juga. Selanjutnya, gue cuma mau cerita, gue menggunakan Saki Hikari sudah hampir ini tahun keempat, dan memang rasanya luar biasa. Yang gue rasa ini kalau dari gue ya, pertama, ikan kue gue kalau dengan Saki Hikari Grout, itu kalau dia lagi sakit, atau gue lagi karantinain seminggu, dua minggu sekalipun, itu tidak kurus badannya. Kalaupun ada kurus, puasa dua minggu cuma sedikit aja. Jadi, bisa dibilang, Saki Hikari Grout ini, benar-benar produk yang membuat rangsangan pada ikan kue-nya itu, alias efeksi pakannya ini, sangat signifikan. Jadi, bukan hanya menjadi lemak, tapi lebih banyak memang mengisi daging dan juga tulangnya ikan kue kita. Jadi, memang kalau dipuasakan, atau kalau lagi sakit, ikan kue kita itu tidak cepat kurus. Yang kedua, memang gara-gara Saki Hikari juga, otomatis ikan kue gue juga jarang sakit ya. Karena Saki Hikari ini mengandung 7 juta bakteri baik, atau disebut dengan Hikari ini, ini ya, Hikari Germ, itu per gramnya. Jadi, lo bayangin, setiap lo kasih lempar 1 gram di kolam lo, itu ikan kue yang makan itu, sama aja memakan bakteri baik sebanyak 7 juta. Nah, cara bekerja si bakteri baik di Saki Hikari adalah, pabriknya membuat atau menidurkan si bakteri baik tersebut di pakan ini. Nah, kapan dia bereaksinya? Ketika ikan kue makan pakannya Saki Hikari ini, ketika dicernam di tubuh mereka, di dalam tubuh mereka, baru deh si bakteri baiknya akan hidup kembali. Dan bekerja untuk membuat ikan kue kita sehat, menjadi besar, warnanya semakin bagus, imunnya semakin tinggi, gak gampang sakit, gak gampang stres. Karena pada intinya, ikan kue itu gampang stres. Stres dikit, sakit, dan bisa menyebabkan kematian. Tuh. Ayo dong, bantu subscribe. Sekarang ya. Suka banyak yang ngomong dan banyak yang nanya sama gue, Yan. Bagus gak sih Saki Hikari dibanding yang ini? Bagus gak sih Saki Hikari dibanding produk yang ini? Tanpa bermaksud kemerendahkan produk yang lain, tapi begini deh. Kalau untuk ikan kue, ngapain coba-coba? Sama kayak untuk tubuh kita maupun keluarga kita. Ngapain coba-coba? Di dunia ini banyak banget yang klaim dia juga nomor satu. Tapi kita langsung ngomongin faktanya aja ya. Saki Hikari adalah satu-satunya pakan ikan kue yang pernah bekerja sama dengan NASA Amerika. Ngapain sih kerjasamanya? Nih gue jelasin. Jadi Saki Hikari ini bekerja sama dengan NASA. Dia adalah satu-satunya pakan kue premium yang dibawa NASA ke luar angkasa. Untuk sebagai pakannya ikan-ikan yang menjadi alat percobaan atau alat riset di luar angkasa. Kegunaannya apa? Tentunya rahasia NASA dan Saki Hikari. Tapi yang pasti, bayangin. NASA, organisasi sebesar itu mempercayakan Saki Hikari sebagai pakan ikan di luar angkasa. Yang kedua, fakta lainnya kenapa kita harus milih Saki Hikari. Dan nggak boleh nyoba-nyoba. Saki Hikari ini digunakan oleh hampir 50 negara besar di dunia oleh si penghobi-penghobi ikan kue-nya. Oleh si farm ikan kue. Oleh si breeder ikan kue. 50 negara, bayangin, menggunakan Saki Hikari. Dan yang paling penting adalah, catat nih, ada dua rekor yang fakta dan dunia mencatat itu sebagai sebuah kenyataan. Bukan mitos. Yang pertama, lu coba cek deh di Google atau internet atau di Youtube. Saki Hikari ini adalah pakannya ikan Grand Champion alias ikan kue yang menjadi juara dunia dari tahun ke tahun. Kalau nggak salah tuh total tuh hampir 14 tahun. Ada 2010, apa? 2011, 2012, 2013, 2015, dan seterusnya. Ini ada datanya nih. Tuh, bisa dicek. Jadi emang Saki Hikari itu diklaim dan bener ya, menjadi pakan resminya, pakan utamanya, ikan-ikan kue yang menjadi juara dunia atau Grand Champion. Yang kedua, faktanya, Saki Hikari ini digunakan oleh banyak petani atau farm ikan kue yang paling besar yang ada di Jepang maupun di dunia. Contoh, Dainichi pakai Saki Hikari. Sakai pakai Saki Hikari. Isa, Marudo, semua pakai Saki Hikari. Bisa dicek datanya di sini. Tuh, ini adalah data yang dirilis oleh Hikari Dunia atau Saki Hikari. Bayangin, kalau udah farm-farm kue yang terbesar di dunia maupun breeder terbesar di dunia maupun ikan-ikan kue Grand Champion yang menggunakan Saki Hikari, kenapa kita nggak pakai. Mau coba-coba produk lain? Ya, itu hak teman-teman. Tapi kalau gue nggak berani nyoba-nyoba. Dan gue memang langsung praktekin. Karena waktu gue pertama kali main ikan kue, gue langsung ngecek di internet dan lain-lain. Siapa sih yang ngeklaim dan diakui sebagai pakan ikan kue premium nomor satu di dunia? Yang gue dapat cuma satu. Yes, Saki Hikari. Saki Hikari bisa dibilang nih ya, satu-satunya pakan yang mengandung protein maupun seks lemak yang paling tinggi di dunia. Contoh, sebagai bukti, nih, Saki Hikari memiliki protein sejumlah 40 persen. Lalu fat sebesar 9 persen. Lo bisa google brand-brand yang lain, fatnya tidak sebesar Saki Hikari. Ada satu brand yang mendekati tapi tidak sebesar Saki Hikari. Tetap paling besar. Kalau proteinnya banyak yang agak sama jumlahnya dengan Saki Hikari pada kandungan di setiap pakannya. Jadi bayangin, ingredients-nya dan kandungannya Saki Hikari ini paling tinggi di dunia dan terbukti. Dan ingat, mereka ini guarantee analysis. Jadi, semua yang tertera pada produk Saki Hikari ini itu dijamin dan digaransi memang sesuai hasil riset dan percobaan secara profesional di laboratorium. Bukan pura-pura doang. Nah, itulah sekilas review produk Saki Hikari growth untuk pertumbuhan, untuk growing fast ikan koi lo dan ikan koi kita semua. Jadi, gue bukan mengajak tapi memang jujur aja lo nggak akan pernah nyesel. Kalau lo invest untuk membesarkan ikan koi lo menggunakan Saki Hikari. Kalau kue yang paling banyak dan mayoritas gue gunakan di rumah sementara ini masih growth. Karena kalau color gue pakai juga tapi agak jarang karena gue nggak ikutan koi show. Jadi, gue nggak terlalu ngubur warnanya. Yang penting jangan jelek aja. Gitu deh. 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 Gitu deh.